Bisa minta tanggapannya, Bu, untuk yang menyatakan pendapat yang kemarin sudah diputuskan secara politik oleh DPRD Jember, Bu? Ya, kami juga mempersilahkan Dewan menggunakan hak-haknya, yang pertama saya sudah boleh, karena itu juga diatur. Dan saya juga menyampaikan kepada masyarakat, tidak perlu bereaksi, berlebihan, karena semua itu ada mekanisme, bagi saya apa yang dituduhkan Dewan itu semuanya sudah diklarifikasi dan sudah mendapatkan mediasi di Kemendagri, sebelumnya sudah juga melalui Provinsi Jawa Timur. Kemarin Pak Tito dan seluruh jajaran Kemendagri bersama DPD RI, yang dipimpin Pak Lanyala Matariti, waktu yang ditugaskan Prof. Silvi, 7 jam 20 menit memediasi dan memberikan solusi. Kami juga diberikan kesempatan paparan untuk lakukan, dan semua itu sudah clear. KB DPRD Jember sah menggunakan perkanda, masalah KSUTK juga sudah clear, di awal 2020 juga sudah diieskarkan, masalah-masalah yang dipastu, semuanya sudah mencapai kesepakatan, bahkan ada di dalam berita acara yang ditanggap tangannya semua pihak tanpa paksa, dan itu masih berjalan. Jadi kalau Dewan memaksakan menggunakan ini, ya juga kami persilahkan, bahwa ini ada mekanisme, bahwa kalau Dewan melanjutkan ke Mahkamah Agung, nanti kita ikuti mekanismenya di Mahkamah Agung, dan kami menghormati mekanisme tersebut. Dan bagi saya pribadi, saya bebek aja, karena saya tahu itu suatu mekanisme yang diatur, dan saya tahu apa yang saya lakukan, apa yang terjadi. Dan saya juga terima kasih kepada masyarakat Jember, yang sangat kooperatif. Karena kemarin kalau saya tidak hadir fisik di sidang paripunan, bukan saya keberatan hadir. Saya bersedia hadir, tapi dalam situasi konflik ini, saya memilih hadir dari, seperti juga paripunan di tempat lain. Dan saya juga menghindari bentroknya masa yang pro hak menyatakan pendapat, dan yang ultra menyatakan pendapat. Karena semuanya itu adalah raya jembat, yang harus dijaga keselamatannya. Untuk itu tidak benar, kalau saya tidak mau hadir. Saya menghadir, tetapi menghormati dengan cara ada. Bu, ini kan baru pertama dalam sejarah perpolitikan dan pemerintahan Jember, Bu, ada sampai pemakzulan, ada sampai pemakaian hak menyatakan pendapat dan pemakzulan. Bu, bagaimana, Bu, tercatat sebagai dalam sejarah pemerintahan Kabupaten Jember seperti ini, Bu? Saya itu juga satu-satu pendidikan politik dan pendidikan pemutatan negara yang baik buat masyarakat, dan saya kira juga satu edukasi yang baik buat pemerintahan. Dan bagi saya tidak masalah. Dan saya menyadari, memang tahun ini tahun politik, apalagi saya sebagai incumbent, maju lagi melalui jalur independen. Baru saja beberapa hari yang lalu, KPU memutuskan sahnya syarat dukungan independen dari syarat minimal Rp121.000, bahkan terpenuhi lebih dari syarat tersebut, yaitu Rp146.000 sekian. Dan tentu ini seperti mengesankan bahwa saya anti-pedepantai politik, saya kira tidak demikian. Maju melalui jalur politik independen ini adalah satu jalan hidup, satu takdir yang dipilihkan oleh Allah SWT, yang saya imani sebagai takdir terbaik untuk saya pilih dalam berjuang di Kabupaten Jember. Dan tentu saja saya tidak menutup jalan komunikasi untuk bersinergi dengan partai politik, besok mata-mata untuk kembali dengan Jember. Bu, sikap keluarga sendiri seperti apa, Bu? Kemarin waktu ada kabar, ada keputusan politik pemakzulan, Bu. Kalau keluarga saya sudah sangat adaptasi dengan posisi saya di ranah politik, ibu saya sangat yakin kepada anaknya dan memberikan dukungan sepenuhnya dan sangat bertawakannya. Parang tua saya sangat meridoi, keluarga saya, suami, dan anak-anak tidak ada yang resah. Kami baik-baik saja. Kami menyadari situasi. Tentang prosedur HMP, bagi ibu memang itu cacat prosedur, Bu? Ya, kalau saya pelajari, memang seharusnya diatur dalam undang-undang tersebut jelas. Karena ada tahapan Bupati menyampaikan pandangan dan pendapatnya, tentu apa yang akan dibahas itu harusnya disampaikan terlebih dahulu kepada Bupati, dan itu tidak dilakukan. Kesengajaan tersebut tentu menghambat untuk Bupati menyampaikan dengan sebaik-baiknya respon. Namun karena dalam pegangannya ada dua hal yang disampaikan, jadi kami menyiapkan respon terhadap dua hal tersebut. Dua hal tersebut karena memang tidak disampaikan. Bu, ini nanti umpama sampai dibawa ke Mahkamah Agung, tapi belum tahu kapan, Bu. Apa yang akan dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati? Yang mengikuti mekanisme dan prosedur itu. Akan ada pendampingan hukum nanti berarti, Bu, kepada Kepala Daerah Cumber? Ya, kita melihatkan, Bu. Bagaimana? Dewan jadi apa enggak? Nirim ke Mahkamah. Nirim melihat itu, ya Bu. Untuk saat ini, pemerintahan tetap berjalan seperti biasanya, karena memang belum ada surat keputusan dari pemerintah pusat, kan? Ya, berjalan seperti biasanya, enggak semudah itu menurunkan seorang Bupati, karena kami ini dapat amanan dari rakyat. Dan kami menjalankan tugasan. Hari-hari ini saya lebih fokus kepada usaha penanganan, sebagai tanggung jawab pertama saya sebagai Ketua Sanjus. Terima kasih.